Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah amma ba'lu Pemirsa Sunanul Huda TV Pada subscriber Sunanul Huda TV Dan juga yang menonton video ini Mudah-mudahan insya Allah Perkahkan umurnya, panjangkan umurnya Memudahkan rizkinya, diluaskan, dimudahkan segala urusannya Amin, Ya Allah, Ya Rabbul Amin Berhubung terus channel Sunanul Huda TV Dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya Insya Allah, hafai yang kita miliki Bisa menjadi nilai ibadah Karena channel Sunanul Huda TV Adalah untuk syiar agama Allah SWT Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Ada ibadah Yang dianggap enak Nikmat Dan pahalanya besar Ibadah ini banyak Solat ibadah Sedekah ibadah Kuasa ibadah Dan masih banyak lagi Ibadah-ibadah yang lainnya Ada ibadah Yang enak Dan nikmat Pahalanya sungguh luar biasa Apa ibadah tersebut adalah Nikah Karena berbeda orang yang sudah menikah Dari ia mencari rizki Mencari uang untuk kehidupan sehari-hari Itu berbeda dengan orang yang masih Bujangan atau yang lagi sendiri Makanya sangat beruntung Orang yang sudah menikah Selain ibadah tersebut Pahalanya besar Mempunyai Kenikmatan Dan enak Ledhat Dan lain sebagainya Karena diantara Seperti seorang suami Mencari nafkah saja Secara Segala Cucuran Keringatan Keringatnya Fikirannya Tenaganya Itu dihitung sebagai Catatan amal kebaikan Karena ingin menafkahi Anak istrinya Keluarganya Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ma'anfakar rojulu Fi baytihi wa ahlihi Wa waladihi Wa khadamihi Fahuwa lahu sodakatun Apa yang dikeluarkan oleh seorang suami Yang mencari nafkah di luar sana Dari mulai Beduk subuh Atau pagi hari Pulang sore hari Maka apa yang diberikan Dikeluarkan oleh seorang suami Untuk keluarganya Anaknya Dan yang membantu Dalam rumahnya Tangganya Fahuwa lahu sodakatun Maka termasuk sedekah Jadi ketika seorang suami Keluar rumah Mencari nafkah Niat karena Allah Untuk menafkahi keluarganya Lelahnya Menjadi Menjadi berkah Lelahnya Kalau lillah Menjadi berkah Maka insya Allah Semuanya itu Akan Mencapai Daripada Kenikmatan yang luar biasa Keenakan yang sangat Dahsat Keenakan dunia Keenakan dan Daripada lezat Akhirat Makanya nikah ini Luar biasa Seorang istri pun sama Seorang istri Seorang perempuan Kalau sudah menikah Fahalannya bertambah Bisa di rumah Mengurus rumah tangga Itu bikin kopi Untuk suami Nyuci Itu bisa menjadi nilai ibadah Bakti sama suami itu Suka Memasak Kesenengan untuk suami Suami itu Kesenengannya apa Misalkan makannya Misalkan goreng jengkol Terus apa Ikan pedak Dan juga Sambal terasi Sayur asem Seneng banget itu Misalkan suami Lalu seorang istri Memasakkan Maka Itu pahalanya luar biasa Nyuci Ngepel rumah Dan yang sebagainya Itu pahalanya luar biasa Bahkan Rasulullah S.A.W. Bersabda Dalam sebuah Diaisnya Hai Siti Fatima Engkau memberikan Makan kepada Pakir miskin Memberikan makan Pakir miskin 40 pakir miskin Siang dan malam Setiap hari Itu lebih utama Engkau Melayani seorang suami Memberi makan Dan minum Dan berapikan rambutnya Luar biasa Bakti sama suami Pahalanya lebih besar Dibanding Dengan memberikan 40 pakir miskin Siang dan malam Setiap hari Itu kalau orang Di rumah tangga Suami mempunyai Pahala Ibadah Yang besar Seorang istri pun sama Bahkan ketika Surah nikah Seorang laki-laki Dan perempuan Dalam sentuhan saja Menggaman Tangan Sudah ibadah 20 kebaikan Allah catat Kalau seorang suami Memeluk istrinya Maka 100 kebaikan Allah catat Eh apa 40 kebaikan Allah catat Kalau seorang suami Mencium Seorang istrinya Maka 100 kebaikan Yang Allah berikan Begitu juga Seorang istri Ketika Mencium Daripada suaminya Maka seperti halnya Ia telah mendapatkan Pahala Mencium Hajar aswar Luar biasa Makanya banyak Pahala ketika Berumah tangga Misalkan seorang suami Menjima Atau berhubungan Suami istri Allah berikan 300 kebaikan Selain berhubungan Istri itu Keledatan yang Luar biasa Kenikmatan Surga dunia Tapi Allah juga Berikan apa Kebaikan Pahala 300 kebaikan Luar biasa Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Sangat beruntung Yang sudah menikah Mencapai daripada Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga matanya Menjaga Farjiknya Menjaga lisan Pendengaran Dan lain sebagainya Dari perbuatan sinah Maka bagi para Jomblo-jomblo Segeralah Menikah Karena nikah Adalah Ibadah Enak Nikmat Dan pahalanya Besar Alhamdulillah Hirabil Alamin Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Afakir Apabila ada kesalahan Dan kekurangannya Itu semacam-macam Kebodohan Al-Fakir Mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Jangan lupa Terus Channel Sunal Huda TV Selalu dukung Selalu Share Komen Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Bermanfaat Tunya Akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.